Di antara adab berdoa adalah dia mengangkat tangannya Wa yamsahu bihima wajhahu Ibnu Qudamah menyebutkan dan dia mengusapkan wajahnya setelah dia berdoa Ini mungkin wallahu a'alam apakah Ibnu Qudamah mengambil pendapat ini Tapi hadith yang digunakan untuk mengusap wajah setelah berdoa adalah hadith yang lemah Bahkan sebahagian mengatakan hadith yang palsu Tapi Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Beliau punya pendapat yang luar biasa dalam perkara ini Jadi beliau katakan sebahagian ulama mengatakan silahkan mengusap wajah Sebahagian ulama mengatakan tidak boleh mengusap wajah Perkara yang baru karena hadithnya adalah hadith yang maudu' Hadith yang palsu, hadith yang lemah Sebagian mengatakan palsu Hadith Umar bin Khattab tentang mengusap wajah Tapi Sheikh Uthaymin mengatakan Beliau katakan karena ini menjadi perbedaan Tentang pandangan hadith Ulama yang menguatkan hadith menggunakannya Ulama yang melemahkan hadith itu tidak menggunakannya Maka beliau katakan pendapat pertengahan adalah Silahkan yang mau mengusap wajah Silahkan tidak boleh diingkari Dan orang yang tidak mengusap wajah setelah berdoa Tidak boleh diingkari dan itu lebih afdol kata beliau Dan tidak mengusap wajah itu lebih afdol Lebih dekat kesunnah kata beliau Lebih dekat kesunnah keperbuatan Nabi Kenapa? Karena tidak ada hadith yang kuat Yang mengatakan Nabi mengusap wajah Setelah beliau berdoa Alakulihal Ibn Qudamah menyebutkan ini Dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin ini Beliau sebutkan Kemudian diusapkan ke wajah kedua tangan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!